Intro Pedangdut Tiara Marlen salah satu sahabat Lesti Kejora mengabarkan bahwa Lesti Kejora akan berangkat umrah pada hari Kamis 6 Oktober 2022 namun belum diketahui siapa yang akan menemani Lesti Kejora saat akan menjalani umrah juga belum ada pihak keluarga yang membenarkan kabar tersebut untuk doa dan sportnya untuk Didi Lesti hari Kamis akan berangkat umrah ujar Tiara Marlen di Instagramnya Tiara Marlen juga meminta kepada para netizen untuk meminta doanya untuk keselamatan dan kesehatan seperti sediakala mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT tutur Tiara Marlen Pernyataan Tiara Marlen senada oleh Heti Kues Endang Tiwawancara secara terpisah Heti Kues Endang sebagai orang terdekat membarai saran agar Lesti Kejora pergi umrah untuk menenangkan diri Biarkan dia merenung cuma pesan bubun kalau bisa istirahat dan merenungkan menenangkan diri pergilah umrah kalau nonton pergilah umrah menenangkan diri dan menjeritlah tidak kepada manusia hanya kepada Allah tutur Heti Kues Endang Sementara itu suami Lesti Kejora Aris Kibilar dikabarkan batal menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan hari tadi 6 Oktober 2022 Aris Kibilar diperiksa atas laporan Lesti Kejora terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Hal tersebut disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi Dari surat yang kami layangkan Saudara R sudah menerima konfirmasi Kita bisa lihat nanti hari Kamis kata AKP Nurmadewi saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan beberapa saat yang lalu Ketidakhadiran Aris Kibilar tersebut diwakilkan oleh kuasa hukumnya Yaitu adik Erfil Manurung Menurut kuasa hukumnya tersebut Aris Kibilar tak bisa hadir pemeriksaan Dikarenakan aktor berdarah minang tersebut sedang mengalami tekanan mental fisikis Yang membuat dia trauma atas pemberitaan yang berdar luas selama ini Namun saat ditanyai oleh para awak media Kuasa hukum dari Aris Kibilar tersebut membantah bahwa kliennya itu Telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Lesti Seperti yang diberitakan selama ini Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment